Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya akan bagikan template company profile yang berisi 12 slide. Tentunya template ini bisa teman-teman gunakan untuk perusahaan apapun ya. Teman-teman hanya perlu sedikit menyesuaikan kontennya. Yang teman-teman lihat ini bisa teman-teman download secara gratis. Namun apabila teman-teman ingin membeli template yang sejenis dengan jumlah slide lebih dari 7.800, teman-teman bisa cek melalui link yang ada di deskripsi ya. Perlu teman-teman tahu bahwa template ini bukan preview dari yang berbayar tersebut. Karena template ini saya buat sendiri untuk dibayakan kepada teman-teman. Link previewnya untuk yang berbayar tersebut bisa teman-teman lihat juga di deskripsi ya. Seperti biasa saya akan sebutkan kode download dalam video ini sekaligus menjelaskan beberapa hal tentang cara mengubah template ini. Jadi tonton terus videonya ya. Oke guys, pertama saya akan jelaskan cara mengganti gambar dengan cepat pada template ini. Untuk menggantinya, klik pada gambarnya. Lalu tekan delete pada keyboard. Lalu klik ikon gambar untuk masukkan gambar. Kemudian kita bisa mengatur posisi gambarnya menggunakan crop tool. Klik crop tool. Lalu teman-teman bisa sesuaikan posisi gambarnya dengan placeholder. Selain itu teman-teman juga bisa memasukkan gambar secara online. Ini jika powerpoint teman-teman mendukung ya. Caranya dengan klik kanan pada gambarnya. Pilih chain picture. Ini untuk mengambil gambar secara lokal ya. Untuk online saya akan menggunakan from online source. Lalu disini kita ketikkan kata kunci pencarian. Business misalkan. Nah ini ya hasil pencarian untuk kata kunci bisnis. Klik untuk memilih. Lalu klik insert. Tunggu beberapa saat hingga proses download selesai. Oke kita bisa sesuaikan lagi gambarnya dengan placeholder seperti tadi. Oke seperti itu ya cara ganti gambarnya. Caranya sama untuk seluruh slide. Ini bisa kita hapus karena lisensinya creative common ya. Kemudian untuk layout. Di sini terdapat 10 custom layout yang bisa teman-teman gunakan untuk menambahkan slide baru. Teman-teman bisa mengubah layout ini melalui slide master. Masuk di menu view. Lalu klik slide master. Di master view ini teman-teman bisa mengubah layout-layout dari template ini ya. Oke klik close master view untuk menutup. Kita lanjut lagi untuk mengubah warna template-nya. Masuk di menu design. Di warna varian klik tanda panah bawah. Lalu pilih varian warna yang diinginkan di sini. Seperti yang teman-teman lihat semua warna pada slide telah berubah mengikuti varian warna yang dipilih. Oke untuk kode downloadnya silahkan dicatat. Kode downloadnya PPT091210. Link download dan petunjuk teknis ada di deskripsi ya. Oke semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamaki, terpada salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.